Halo teman-teman, saya Satria Prahara. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jadi di sini teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah di video kali ini kita akan belajar bareng menggunakan salah satu fitur yang disiapkan oleh Excel untuk membantu kita memvisualisasikan data kita dalam bentuk table dan juga grafik yang dinamis tanpa mengubah table sumbernya. Nah fitur ini disebut dengan pivot table dan juga pivot chart. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita belajar pivot table ya. Pivot table dan pivot chart. Jadi apa itu pivot table? Jadi pivot table itu adalah fitur yang disiapkan oleh Excel untuk memvisualisasikan menghasilkan data dalam bentuk tabel dinamis tanpa mengubah tabel sumbernya. Jadi nanti tabel teman-teman itu berbeda dengan tabel sumbernya, dia dibuat di sheet yang baru, nanti kita bisa modifikasi tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kemudian kalau pivot chart, sama artinya, hanya bedanya kalau misalnya yang di atasnya dalam bentuk table, maka yang pivot chart ini dalam bentuk grafik ya. Nanti kan kita bahas satu per satu. Kita pertama bahas pivot table dulu. Misalkan saya punya data seperti ini teman-teman ya, jadi ada beberapa, ada 25 cabang ayam geprek di seluruh Pulau Jawa misalnya ya. Nanti ada ayam geprek 1, 2, 3, sampai dengan 25. Ini tersebar di beberapa provinsi dan kota gitu. Misalkan di sini ada ayam geprek 1, 2, 3, dia ada di DKI Jakarta, tapi tersebar ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Artinya beberapa cabang ayam geprek ini dia berada di provinsi yang sama gitu ya. Nanti di sebelah kanan ini ada, di kolom ini ada pendapatan dan juga pengeluarannya. Misalkan kita dalam satu hari mereka ada pendapatannya sekian dan pengeluarannya sekian. Nah dari informasi ini kita pengen nanti membuat sebuah table baru yang kita bisa modifikasi tampilannya sesuai dengan kita inginkan. Misalkan kita hanya ingin memunculkan keuntungan di daerah DKI Jakarta saja, di provinsi tertentu saja, atau kita ingin menampilkan kebobatan tertentu saja, atau kota tertentu saja ya. Ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya pivot table. Cara menggunakannya gimana? Pertama yang teman-teman lakukan yalah block dulu semuanya, semua tabelnya, kemudian teman-teman menuju ke insert. Ya insert, nanti di sini ada pivot table dan juga ada recommended pivot table. Sebenarnya kita bisa klik ini, tetapi saya tidak sarankan, karena memang di sini opsinya tidak terlalu banyak ya, dan kadang-kadang tidak sesuai sama yang kita inginkan. Jadi kita cancel saja yang ini, kita pakai yang pivot table yang manual saja ya. Nanti di sini akan muncul range-nya, kita pastikan lagi range-nya sudah benar ya, dari A2 sampai dengan F27 ya. Nanti di sini sudah menawarkan nih, nanti tabelnya itu mau di mana, di sheet yang sama atau di sheet yang baru. Nah, supaya nanti kita bisa membedakannya, lebih bagus di worksheet saja atau di sheet yang baru, ini kita klik OK saja. Oke, nanti setelah teman-teman klik, akan muncul di sini belum berbentuk apa-apa ya teman-teman ya, di sebelah kiri, tapi teman-teman nanti bisa lihat di sebelah kanan. Di sini ada, saya geser dulu, ada beberapa checklist. Nah, checklist ini sesuai dengan kolom yang tadi teman-teman miliki, ya ada nomor, nama barang, provinsi, kebupaten, kota, pendapatan, nama keluaran. Nanti masing-masing kolom ini teman-teman bisa masukkan ke dalam beberapa alternatif kotak-kotak ini ya. Ada, di sini ada filter, ada kolom, ada baris, ada juga ada values. Nah, untuk filter ini kalau misalnya teman-teman nanti ingin menjadikan salah satu checklist ini untuk menjadi filternya. Nah, ini jarang saya gunakan, saya bisa menggunakan row sama values aja. Nah, misalkan kita ingin memunculkan pendapatan berdasarkan provinsi, misalnya kita klik aja di sini atau bisa kita drag ya. Bisa kita drag ke sini atau kita bisa klik. Nah, secara otomatis sebenarnya Excel sih dia sudah menyarankan provinsi ini cocoknya dia di row munculnya gitu ya. Setelah teman-teman klik, dia akan muncul sebelah sini. Jadi, dari 25 data tadi ternyata setelah dikelompokkan oleh Excel, ternyata hanya ada 7 provinsi saja gitu ya. Oke, misalnya teman-teman ingin memunculkan lagi. Oke, kita kayak sepertinya bisa memunculkan kebupaten kotanya misalnya ya. Kita klik aja, nah dia akan langsung memunculkan seperti ini. Nah, ini tampilannya bisa teman-teman modifikasi. Misalnya teman-teman ingin, nggak usah terlalu banyak lah, misalnya teman-teman hanya ingin provinsinya saja gitu ya. Ini bisa klik di sini, kemudian menuju ke pivot table analyze-nya teman-teman bisa collapse ya. Bisa juga di add, collapse, add. Nah, saya sarankan dibuat full aja karena nanti kita akan bisa modifikasi dengan cara yang lain. Oke, misalnya teman-teman ingin memunculkan pendapatannya misalnya ya. Nah, ini pendapatannya teman-teman klik ke bagian values supaya dia muncul di kolom. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini muncul, ini teman-teman bisa atur sendiri, apa namanya, ininya bisa dalam bentuk seperti ini ya, kalau untuk memudahkan. Nah, kemudian teman-teman ingin memunculkan misalnya pengeluarannya sama seperti itu. Oke, ini kita bisa ulang lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung ya, berapa sih sebenarnya saldonya ada kan, simple aja tinggal pendapatan di kurang pengeluaran. Meskipun kita tidak mencantumkannya di sini ya, tidak ada saldonya, tapi kita bisa memunculkannya langsung di sini. Ya, caranya gimana? Ini teman-teman masuk ke pivot table analyze-nya di sini, kemudian teman-teman menuju ke field item dan juga set, klik, nanti di sini bisa calculated field gitu ya. Nanti di sini teman-teman memunculkan kolom apa nih, nama kolomnya apa, misalnya saldo gitu ya. Saldo misalnya. Nah, saldo itu permusannya seperti apa? Berarti kan pendapatan dikurang pengeluaran. Ini teman-teman klik pendapatannya, insert, dikurangin pengeluaran misalnya. Insert lagi. Oke, nah nanti akan muncul saldonya di sini ya, di kolom yang baru atau di kolom D. Misalkan teman-teman, ternyata ada data yang kurang tepat misalnya ya. Ternyata di, apa namanya, di Badung ini ternyata dia tidak 1.150.000, ternyata cuma 1.100.000 misalnya. Nah, kita gantinya nggak di sini ya, teman-teman ya, tapi menggantinya di tabel sumbernya. Kita ganti tabel sumbernya misalnya, di Badung, Nah, ini Eh, Badung berapa tadi? 1.150.000 ya. Ternyata di sini cuma 1.100.000 misalnya. Nah, oke ya, Badung ya. Nah, dia belum berubah. Kenapa? Karena dia sebenarnya harus kita refresh dulu sebelum, apa namanya, agar dia update, klik refresh, klik kanan, refresh. Nah, baru dia terlebih secara otomatis gitu ya. Karena dia butuh, apa namanya, di refresh dulu, jadi tidak langsung otomatis. Nah, kemudian dari sini, misalkan kita ingin memunculkan grafik ya, bisa. Caranya gimana? Ini kita masukkan, kita masuk ke pivot table analyze misalnya, kemudian kita klik pivot chart. Nanti dia akan menawarkan beberapa data di sini. Kita klik aja, misalnya kita pengen yang dalam bentuk histogram seperti ini ya. Oke, kita oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini karena datanya terlalu banyak, jadi kelihatannya dia nggak terlalu bagus ya. Nah, coba kita, ini kita collapse dulu. Nah, ini kita, ini kita ilangkan dulu. Nah, keren ya teman-teman, dengan grafik ini, kita bisa memunculkan data sesuai dengan yang kita inginkan saja. Misalkan kita hanya ingin memunculkan, oke, kita hanya ingin memunculkan provinsi Banten saja misalnya. Caranya klik dari sini teman-teman ya, di kiri bawah ini ada pilihan. Misalnya Banten saja. Maka nanti yang grafik yang muncul hanya Banten saja. Jadi, tidak semua muncul. Atau misalnya dari Banten ini teman-teman ingin memunculkan hanya, di Banten itu ada apa ya tadi ya? Tangerang misalnya. Atau Tangerang misalnya. Jadi yang muncul hanya Tangerang saja. Nah, kalau misalnya membalikkan lagi, seperti ini tinggal select all, dan juga di select all ininya. Oke. Nah, tadi kan agak sedikit ini ya teman-teman ya, repot ya. Kita harus pilih salah satu-satu dulu, seperti ini, select all dulu. Kemudian kita candang lagi, kita oke gitu ya. Kita bisa mempermudah cara tadi dengan menggunakan slicer. Saya tunjukkan caranya. Klik di sini, kemudian pivot table analyze, kemudian di insert slicer. Nah, teman-teman nanti mau filternya berdasarkan apa. Misalkan tadi kita anggap provinsi dan kebubatan kota gitu ya. Kita klik aja. Nah, ini tinggal teman-teman susun. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau menampilkan grafiknya, tinggal klik aja di sini. Misalnya teman-teman hanya ingin memunculkan yang DKI Jakarta, klik aja DKI Jakarta. Maka akan muncul DKI Jakarta. Misalnya mau Banten, klik aja Bantennya gitu ya. Atau di Banten ini hanya ingin Tangerang saja misalnya, klik aja Tangerangnya gitu ya. Kembalikin lagi filternya gitu. Atau misalnya mau lebih dari satu, bisa di sini klik dulu multi-shelfnya, kemudian teman-teman beli DKI Jakarta. Berarti di sini ada DKI Jakarta dan juga Banten, seperti itu. Ya, kalau misalnya mau menghilangkan lagi, tinggal di klik. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, di like dan share. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran dan juga komentar, silakan ketik di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini, agar teman-teman bisa selalu update video-video lainnya. dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Nah, untuk file belajarnya sudah saya siapkan di deskripsi. Teman-teman bisa download untuk latihan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.